Bistri bangga sekali sama Ebner. Ebner itu anaknya semangat dalam belajar. Dia kalem juga. Dia multi-talenta. Nyanyi, suaranya merdu. Ngedance, oke juga. Nah, Ebner, terus kembangkan bakatmu. Supaya Ebner terus berkembang dan menjadi anak yang pintar. Bye-bye, Ebner. Alex, Alex, Alex tahu nggak? Alex punya banyak talenta loh dalam diri Alex. Ayo, Alex, terus percaya diri. Supaya talenta Alex berkembang dan Alex bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terus berjuang, Alex. Kalau Ardi, yang Miss Gimel inget banget sama Ardi. Ardi itu anaknya pintar. Pintar banget kalau waktu IMED, Miss Gimel kalut banget. Tapi, percaya dirinya harus ditingkatin, oke? Nanti biar besok di SD, udah pintar, percaya dirinya bagus. Terus fokusnya juga harus ditambahin. Itu wah luar biasa jadinya. Oke, Ardi. God bless you. Hai, Bervania. Sejak pertama Miss Gimel dikenal kamu, kamu itu adalah anak yang berani sekali bertanya. Dan juga pintar dalam menjawab segala pertanyaan. Tapi, satu hal, lebih banyak tersenyum dan ramah sama semua orang. Tapi, kamu-tahmu cantik. Halo, Billy. Wow, Miss Suri bangga banget sama Billy. Kenapa bangganya? Karena Billy itu selalu antusias. Antusias untuk apa? Mengikuti pelajaran. Tetapi, Billy harus berubah. Apanya? Billy harus menjadi anak yang sabar. Dan, Billy juga harus bisa menerima kekalahan. Oke? Nggak menang itu, nggak masalah. Oke? Semangat terus, Billy. Bye-bye. Bye-bye. Anak, Sistia. Wow, udah tepat-tepat rasa ya? Udah tiga tahun kita sama-sama. Semangat lagi belajarnya. Mandiri. Nggak perlu diingat-ingat lagi kalau harus belajar. Ya? Bye-bye. Hai, Edward. Edward itu sebenarnya adalah anak yang pintar. Tapi, akan lebih keren lagi kalau kamu lebih berani dan percaya diri. Tahu sama malu-malu kalau ditanya sama buru. Oke. Hai, Leja. Masih ingat nggak ini di mana? Ini adalah learning room, kan? Dan Miss Nita paling suka banget kalau ngeliat di Leja itu kalau udah belajar lagi. Dia itu cepat menangkap. Terus, pintar juga. Tulisannya juga sudah rapi sekarang. Kamu itu pasti akan lebih bagus lagi kalau lebih disiplin lagi. Lebih disiplin dalam waktunya. Dalam mengerjakan tugasnya. Pasti, untuk SD-nya nanti, Leja lebih hebat dan lebih pintar lagi. Oke, Leja. Semangat terus ya. Bye. Hai, Elisa. Elisa itu anaknya diem. Tapi, diem-diem. Belajarnya cek banget tangkapnya. Elisa juga anaknya bertanggung jawab. Nah, Elisa rasa harap semoga dia bisa jadi anak yang lebih percaya diri. Supaya makin bersinar. Halo, Emily. Halo, Emily. Miss Suri kenal di TK itu Emily anaknya friendly. Dia perhatian sama teman-temannya. Good job, Emily. Emily harus tetap semangat. Belajarnya lebih biat lagi. Lebih rajin lagi. Supaya Emily menjadi anak yang pintar. Bye-bye. This year, you are a smart, humble, and generous child. So, keep on shining and miss a star wherever you go. Hai, Glendon. Ingat nggak, waktu Glendon masih toddler, Glendon tuh sangat percaya diri. Suka sekali nyanyi, suka sekali bersenang dong. Miss Gia suka banget sama Glendon karena selalu senang dan percaya diri di toddler. Glendon masih ingin nggak kalau makan itu selalu di-swapin loh sama Miss Gia? Tapi sekarang pas Ketu Miss Gia lihat, Wah, Glendon sangat luar biasa. Udah mandiri, percaya diri. Miss Gia bangga sekali sama Glendon. Miss Gia berharap nanti di SD, Glendon semakin hebat, semakin pinter, dan selalu jadi kebanggaan mami-papi ya. Bye, Glendon. Halo, Jacqueline. Wah, Jacqueline ini anaknya semangat banget. Terus kalau ketemu sama teman-temannya, langsung happy terus. Sama Miss-Miss-nya juga dia bisa menebarkan kegembiraan. Oke, pesan buat Jacqueline. Jacqueline, rajin-rajin belajar ya. Terus lakukan apa yang Jacqueline suka. Oke Jacqueline, semangat! Hai, Jason. Nggak terasa ya udah 3 tahunan ya belajar mandiri sama Laose. Nah, Jason itu anaknya penyayang sekali terlebih sama teman-temannya. Jason udah semakin besar. Laose harap Jason bisa semakin lebih mandiri lagi. Oke, bye-bye. Awalnya Miss Hoca, perhatikan Jeremy itu anak yang suka. Jadi gitu, anak yang ramah, terus anak yang mau mendengarkan masukan-masukan atau nasihat dari Miss-nya. Nah, awalnya itu Jeremy kalau ngerjain tugas, suka banyak bertanya. Tapi Jeremy yang Miss Hoca suka dari kamu adalah anak yang nggak gampang menyerah. Jadi, setiap ada kesulitan, Jeremy selalu bertanya sama Miss Hoca, dan dia berusaha untuk mengerjakan dengan baik. Tetap pertahankan sifat ramah kamu, sifat tutel kamu, karena sifat-sifat itu akan membuat kamu menjadi orang yang lebih sukses di kemudian hari. Halo, Jesse. Lihat nih, Miss Christy sekarang ada di ruangan MI Kids. Nah, Jesse itu kalau lagi di sekolahan, anaknya ceria. Terus apa aja dicerahin sama dia? Selalu kelihatan semangat. Tapi, kalau udah lagi waktunya belajar. Jesse suka cepat nangis. Jesse pesan Miss Christine, jangan cepat nangis ya. Kalau Jesse nggak bisa, itu tandanya Jesse harus coba terus. Oke? Lajin belajar. Tetap semangat. Dadah. Keisha. Wah, yang Miss email ingat dari Keisha itu, Keisha itu punya semangat yang besar. Terus percaya dirinya besar banget. Itu salah satu bakat loh, Keisha. Nah, nanti kalau udah SD, terus pertahankan bakatnya. Ya? Hai, Jesse. Masih ingat dengan Miss Mika? Wow. Kamu sudah besar? Sudah SD sekarang ya? Oke. Kesadaran Miss Mika. Linsenya sudah besar. Linsenya sudah jadi ceceh. Tapi Linsenya harus kasih yang terbaik buat Mami-Papi. Tapi di SD, tidak perlu takut. Tidak perlu sedih. Tidak perlu cemas. Keisha, Linsenya pasti di Misa. Hai, Memei alias Michelle. Michelle masih ingat gak sama Miss In Miss Todder kamu? Dulu Michelle itu masih baby banget pas ikut Miss In. Masih suka minta di gendong. Mamamnya masih disuapin. Dan selalu maunya sama kuah taku. Miss In ingat banget. Michelle itu suka banget menari. Seneng banget cerita. Walaupun bahasanya masih baby. Tapi pas Miss In lihat Michelle keku. Michelle hebat jago nari. Selalu ceria. Miss In berharap. Michelle nanti di SD semakin pintar. Semakin cerdas. Selalu sayang sama Mama Papa ya. Jadi kebanggaan Mama Papa. Bye Michelle. Hai, Madeline. Mika masih ingat dong. Waktu kamu piji. Waktu FK1. Masih suka menangis. Nah, sekarang sudah besar. Sudah SD. Tidak perlu nangis lagi. Satu pesan dari Miss Mika. Madeline harus berani. Tidak perlu takut. Harus yakin. Madeline pasti bisa. Hai, Nathan Liu. Kamu masih ingat nggak kelas ini? Ayo. Ini kelas apa ya? Kelas piji. Pertama kali kamu masuk sekolah TK Bitra Penabur. Miss Oca masih ingat banget. Waktu itu Nathan Liu masih nangis. Tapi sekarang Nathan Liu sudah mandiri. Sudah berani. Nah, yang paling Miss Oca suka dari Nathan Liu. Sekarang Nathan Liu semangat terus. Apalagi kalau lagi mengerjakan tugas. I'm mad sama Miss Oca. Nathan Liu selalu mengerjakannya dengan baik. Tetap semangat kan Nathan ya di SD. Jangan lupa Miss Miss yang di sini. Bye-bye. Sukses terus buat Nathan. Hai, Nuno. Oke, Miss Nita paling senang banget dilihat Nuno itu karena dia itu ceria. Energic. Terus dia itu juga anaknya suka melucu sama temen-temennya. Dan dia itu juga anaknya pinter. Cepat loh anaknya perajaran Nuno ini. Nah, untuk kedepannya nanti, Nuno harus tetap seperti ini ya. Tetap ceria, tetap pinter, dan juga lucu. Dan yang paling penting, Nuno, kamu itu harus lebih fokus kalau mau lagi belajar. Semangat, Nuno. Samuel salim. Samuel punya bangkat menjadi seorang pemimpin. Tapi satu hal dari Miss Bintang. Pesan untuk Samuel. Terus andalkan Tuhan ya, Samuel. Supaya Samuel bisa menjadi pemimpin yang selalu berkenan di hati Tuhan. Ayo, Samuel. Samuel pasti bisa. Yang paling misalnya kita ingat nih dari Sermani, dia itu anaknya baik. Pinter juga. Dan kalau di kelas, Rema ini anaknya perhatian banget temen-temennya. Pokoknya nih, untuk karakter Rema, ini senyata agak belajumpol buat Rema. Tapi, untuk kedepannya nanti, Rema harus dipercaya diri ya. Percaya dirinya ke temen-temen, percaya diri kalau disuruh guru ngapain. Pokoknya, yang paling penting, Rema harus lebih pindih. Oke, Rema? Hai, Sydney. Wah, kalau lu ingat Sydney ya, banyak hal yang mesti diutarakan. Pertama, Sydney itu pintar, semangat, mandiri, multi-talenta, yang akan nyanyi lah, yang akan menari lah. Pokoknya semuanya bagus. Itu artinya, sampai nanti selanjutnya, harus ditingkatkan lagi ya. Karena itu bakatnya harus digali terus. Jadi, Sydney nanti di sekolah yang baru, semangat, rajin belajar, talentanya ditingkatkan lagi. Oke, jangan lupa, rajin bergerak. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati